otomatis terkontraksi dengan insektisida sistemik itu otomatis dia akan bekerja dia langsung kemasuk ke syarat dan lembut si hama ulat ini sehingga daya matinya lebih efektif ya Assalamualaikum Wr Wb berjumpa lagi dengan kami Juk di Sauna Petani Indonesia Oket Purina hari ini sekali kita menjawab pertanyaan sahabat tanik kita tentang beberapa pertanyaan yang sering ditanya tentang insektisida ya terus insektisida yang tepat untuk tanaman ok ok teman teman kita pahami dulu apa itu insektisida insektisida adalah senyawa kimia untuk mengatasi hama terutama hama ulat serangga dan jenis hama uret ulat uret teman teman itu namanya insektisida dinamakan insektisida teman teman mempunyai unsur untuk mematikan sejenis serangga ya baik itu ulat untuk insektisida teman teman terbagi atas dua bagian ya yang pertama insektisida punta dan yang kedua insektisida sistemik yang mana lebih bagus ini Purina menurut pengalaman saya teman teman semuanya bagus ya tergantung kebutuhan kalian atau kualitas pertumbuhan tanaman kalian atau bagaimana kalian merawatnya secara dini karena umumnya tetan temanothen dan umumnya tetanaman melakukan perawatan secara dini dengan temanothen otomatis hama atau penyakitnya semua itu bisa dikendalikan untuk untuk rasa potensi dengan akan tetapi emosi terjati di lapangan yang saya lihat temanothen Umumnya sahabat tani dia akan mulai cari formula insektisida dan beberapa jenis insektisida kontak sistemik ketika tanamannya sudah amat sangat parah terserang hama ulat. Dia baru cari kiri-kiri, yang mana bagus ini pernah, bahkan dia langsung diterpon, pernah, yang mana ini bagus, insektisida kontak atau sistemik. Ya, itulah ternyata, kalau kalian merawat tanaman, usahakan perawatan secara dini, baik jenis tanaman apapun, tomat, cabai, hortel, maupun daung bawang, itu kalian harus perawatan secara dini. Karena perawatan secara dini yang selalu saya sampaikan menunjukkan kualitas pertumbuhan tanaman kalian untuk penyemprotannya ini juga. Dan selalu ditanyakan, waktu penyemprotan yang baik itu pernah untuk menghantasi hama ulat, yang mana bagus, pagi hari atau sore hari. Begini ya, kita ulas secara detail dulu. Kalau pagi itu teman-teman, cenderung saya akan melakukan perawatan biasanya, kalau pagi itu bagus ya teman-teman. Mulai jam 6 sampai jam 9, itu sangat bagus. Lewat itu teman-teman, otomatis ulatnya sudah tidak ada atau dia sudah bersembunyi. Waktu yang bagus berarti pagi hari? Tidak juga teman-teman. Sore hari juga bagus. Biasanya juga para sahabat tani melakukan penyemprotan saat sore hari. Karena umumnya sejenis hama itu terutama ulat teman-teman, dia mulai aktif atau mencari makan pada saat malam hari atau sudah sore ya. Dia mulai keluar dari tempat bersembunyiannya dan otomatis dia makan di sore hari sampai menjelang pagi hari ya. Atau bahkan juga ada sahabat tani kita, dia akan melakukan penyemprotan pada saat malam hari ya. Biasa itu terjadi teman-teman. Di sini juga biasa yang sering dia lakukan penyemprotan pada malam hari. Karena umumnya sejenis serangga itu aktif pada malam hari ya atau sejenis hama itu teman-teman. Terkadang sahabat tani kita melakukan penyemprotan saat tanamannya sudah amat, sangat parah. Dia mau melakukan penyemprotan joss-jossan ya, cari permula ini, insektisida ini. Terus yang mana lebih bagus ini pernah, kontak atau sistem? Menurut saya tergantung kalian ya, biasanya saya melakukan penyemprotan insektisida kontak gitu teman-teman. Ketika hamanya sudah terlihat ya atau sangat parah, biasa saya gunakan insektisida kontak. Karena insektisida kontak, kita pahami dulu insektisida kontak merupakan insektisida yang terkena saja mati ya. Kurang lebih seperti itu. Jika ada ulat atau hamanya yang sedang makan di tanaman kalian dan kalian melakukan penyemprotan dengan insektisida kontak, otomatis dia secara langsung kereaksi. Akan tetapi kalau tidak ada teman-teman, cenderung tidak begitu efektif menurut saya ya, menurut pengalaman saya. Mungkin kalian bisa komentar bantu kami ya. Terus, kalau insektisida sistemik, kalau sistemik ini teman-teman, saya cenderung akan melakukan perawatan secara dini. Karena apa ya, insektisida sistemik dia akan meresap atau ke dalam tanaman kita atau buah atau batang atau daunnya. Sehingga si hama ulat ketika datang atau makan atau mengunya tanaman kita baik buahnya itu teman-teman, dia akan mengularkan air liurnya ya atau sejenis apanya, bebenya ya kalau bahasa mengkasar itu teman-teman. Liurnya tentu-teman, otomatis terkontraksi dengan insektisida sistemik itu otomatis dia akan bekerja. Dia melangsung kemasuk ke syarat dan lembun si hama ulat ini. Sehingga daya matinya lebih efektif ya menurut saya ya. Penghasil data saya di lapangan dan pengalaman saya juga yang serius saya lakukan ini berdasarkan hasil data. Dan saya di lapangan bersama di jamak dan terutama tempat kami penyulukan pertanian lapangan di desa kami. Yang terus apa-apa saja yang harus kita lakukan purina jika hama ulatnya sudah maaf para. Nah itulah jawaban saya terus untuk tidak terseran secara terus menurus tentang usaha perawatan secara minimal ya. Kalian juga kalau beli insektisida, baca labelnya ya. Waktu penyemprotannya, dosisnya bagaimana. Dosisnya untuk insektisida ini bagaimana jika populasinya sudah sangat banyak atau parah. Oh dosisnya bagaimana. Kita tambah atau bagaimana. Kalau sudah teratasi apakah kita turunkan dosisnya atau bagaimana. Itu juga kalian harus rajin baca. Kalau tidak tahu membaca. Berikan teman kalian atau tetangga kubung kalian atau anak kalian atau sepupu kalian baca-baca. Begini, setidaknya kalian. Pahami dulu apa maksudnya insektisida yang kalian gunakan. Sehingga tepat sasaran tentang itu yang selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat teknik. Yang intinya teman-teman dulu selalu para petani Indonesia cintailah. Hasil berhubungi kita sendiri. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, apa lagi? Salam petani Indonesia.